Oke, bertemu kembali dengan Hendra di Belajar Programming Sekarang kita akan membahas mengenai Async Iterator and Async Iterable Protocols Apa artinya disini ya? Artinya yaitu protokol untuk Async Iterator dan Async Iterable Jadi disini Iterator dan Iterable sebenarnya sama aja ya Sama aja dengan Iterator dan Iterable Protokol Tapi cara kerjanya dia Async Bedanya dimana? Kita akan bahas disini antara Async Iterator dan Iterator Ataupun Async Iterable dan Iterable Nah disini dikatakan ada pasangan protokol yang lainnya Yang digunakan untuk Iterasi Async Dinamakan Async Iterator dan Async Iterable Protokol Mereka memiliki nama yang sama ya Mereka memiliki interface yang mirip Interface yang mirip dibandingkan dengan Iterable dan Iterator Protokol Kecuali bahwa masing-masing mengembalikan nilai dari panggilan ke Iterator Method D-wrap, ya dibungkus dalam Promise Jadi bedanya apa ya? Async Iterator dan Async Iterable Sebenarnya sama ya Sama dengan Iterator dan Iterable Objek itu sama ya Cuma bedanya ya kalau Async Iterator dan Async Iterable Nilai yang dikembalikannya itu dibungkus ya Dibungkus dalam Promise Jadi dikembalikan gak langsung berupa Value Gak langsung berupa Nilai ya Tapi masih berupa Promise ya Berupa janji yang mana nanti perlu dilakukan Resolve Oke disini kita bisa lihat ya Sebuah Objek mengimplementasikan Async Iterable Protokol Ketika dia mengimplementasikan method berikut ini Yaitu Symbol.Async Iterator Nah ini mirip sebenarnya dengan Iterator yang biasa Yaitu dia mengembalikan add-add Async Iterator method ya Sedangkan di Iterator yang biasa dia mengembalikan add-add Iterator Nah jadi hanya beda nama aja Nah disini dikatakan Fungsi dengan argument 0 ya Berarti dia gak ada argumentnya ya Kita bisa lihat memang tidak ada argumentnya Yang mana mengembalikan sebuah Objek ya Confirm dengan Async Iterator Protocol Nah disini katakan sebuah Objek mengimplementasikan Async Iterator Protocol Ketika dia mengimplementasikan metode-metode berikut ini Yaitu Next ya Sebenarnya ini sama semua ya Dengan Iterator yaitu Next, Return Value, dan Throw Exception Yang mana Return Value nya optional Throw Exception nya juga optional Tapi kita lihat lagi disini apa yang dikatakan Apa bedanya ya Next function disini adalah sebuah fungsi yang menerima 0 atau 1 argumen Paling banyak 1 buah argumen Dan mengembalikan sebuah promise Nah disini bedanya ya Dia mengembalikan promise Nah disini dikatakan Promise ini dipenuhi ya Menjadi sebuah Objek Yang confirm ya Yang confirm dengan interface Iterator Result Dan properties nya memiliki Sematik yang sama Dengan Sync Iterator Ya jadi sebenarnya sama dengan Dengan Iterator Objek ya Sama Tapi kita bisa lihat Dia mengembalikannya promise Nah lalu disini Return Value ya Return Value juga sama ya Fungsi yang mana menerima 0 atau 1 argumen Dan mengembalikan promise juga Ya semuanya mengembalikan promise Apakah next nya Atau return nya Atau throw nya ya Nah lalu disini Promise memenuhi Ya promise dipenuhi Menjadi sebuah Objek Yang confirm ke interface Iterator Result Dan properties nya punya sematik yang sama Dengan Sync Iterator ya Sync Iterator ya Yaitu Iterator Objek yang sudah pernah kita bahas Di video-videonya Eh di video-video sebelumnya ya Yang sudah pernah kita bahas Di video-video sebelumnya Nah itu Sync Iterator ya Jadi yang biasa Sudah pernah kita bahas Yaitu Sync Iterator Ya jadi Cara kerjanya itu Secara berurutan Dan return nya Return Value langsung Dia gak Return Promise ya Nah begitu pun juga dengan Throw disini Throw adalah sebuah fungsi Yang menerima 0 atau 1 argumen Dan mengembalikan sebuah Promise Ya disini Promise dipenuhi Menjadi sebuah Objek yang confirm Dengan Iterator Result Interface Dan properties nya punya sematik yang sama juga Ya dengan Sync Iterator Oke jadi perbedaannya Kita bisa ambil kesimpulan disini Untuk semua method nya sama semua ya Dan begitu pun juga dengan fungsinya Itu dia menerima 0 Atau paling banyak 1 buah argumen Ya perbedaannya dengan Sync Iterator Itu dia hanya Mengembalikan sebuah Promise Oke kita lanjutkan lagi dengan Iterating over Async Iterable Apa artinya ya Artinya disini kita mencoba Melakukan Iterasi Ya terhadap Async Iterable ya Yang sudah pernah kita bahas Di site sebelumnya Nah disini merupakan contoh programnya Disini dikatakan kita Bisa juga Iterate Melalui sebuah Objek ya Yang mana secara eksplisit Mengimplementasikan Async Iterable Protokol Nah disini kita lihat ya Const limit 3 Const Async Iterable Nah kita bisa lihat Simbolnya Simbol.asing Iterator Ya tapi kita bisa lihat disini Parenthesis nya ya Memiliki 0 ya 0 argumen Jadi disini kita gak bisa isikan nih Argumennya gak mungkin bisa kita isikan Karena memang Sudah definisinya harus 0 argumen Nah kita bisa lihat disini Let I sama dengan 0 Return Ya Return nya next Nah disini ada next Dan ada return ya Kita akan bahas next dulu Nah kita bisa lihat Const dan sama dengan I Ya sama dengan sama dengan Sama dengan 3 kali limit Ya apa artinya Artinya itu Kita membahas Kita lihat ya Kita lihat maksudnya kita lihat Logik ya kalau seperti ini ya Yang pertama-tama kita lihat Logiknya mulai dari Setelah Setelah assignment ya Yaitu Setelah sama dengan ini Ya jadi Bukannya Const dan sama dengan I Ya yang kita bahas dulu gitu Yang kita Yang kita Ya yang kita perhitungkan dulu gitu ya Yang kita perhitungkan dulu Bukannya Const dan sama dengan I Dan setelah itu Sama dengan Sama dengan Sama dengan limit Bukan ya Jadi jangan salah disini Kalau kita menemukan Seperti ini ya Kita menemukan seperti ini Expression seperti ini ya Yaitu berupa assignment Dan lalu Di sebelah assignment Merupakan Comparison ya Perbandingan Disini Maka Tentu ya Maka tentu Udah pasti Itu bukannya Bukannya assignment dulu Yang kita Yang kita Hitung ya Yang kita hitung Bahwa program akan mengerjakan Assignment-nya dulu Bukan Ya bukan Jadi jangan salah Programnya Javascript Javascript engine itu Tidak menyelesaikan Assignment-nya dulu ya Jadi Javascript engine Akan menyelesaikan Apa Yang akan menjadi Value dari assignment ini Berarti Yang akan menjadi value Dari assignment ini Itu setelah Sama dengan ya Yaitu sebelah kanan Memang dia Menyelesaikan expression Mulai dari kiri Hingga kanan Tapi kalau dia ketemu Assignment Dia akan menyelesaikan Yang sebelah kanan dulu Ya dia akan menyelesaikan Yang sebelah kanan dulu Sudah pasti ya Karena disini Assignment-nya sudah jelas Nama variable-nya Done Nah done Ini isinya apa ya Jadi bukannya kita Bukannya kita Berpikir bahwa Cost done Sebenah dengan i Nah setelah menyelesaikan ini Cost dan sebenah dengan i Baru di Lakukan komparasi Sebenah dengan limit Bukan Itu salah Jadi Kita harus berpikir disini Bahwa dia melakukan Komparasi dulu Yaitu apakah i Sebenah dengan limit Nah disini Limitnya adalah Tiga ya Tiga Yang bisa berubah Nilainya yaitu Let i Nah i Diawali oleh Nol Nilainya ya Nol Jadi disini kita bisa Kita bisa Menganggap Cara kerja JavaScript itu Dia bandingkan Apakah nol Sebenah dengan tiga Nah true apa enggak Ya True apa enggak Nah kalau misalkan True Ya tiga Sebenah dengan tiga Misalkan udah jadi I nya tiga Tiga Sebenah dengan tiga True Maka constan Sebenah dengan true Jadinya true ya Tapi dalam hal ini Awal pasti nol Nah jadi Masuknya false Oke Karena kita bahas Di line selanjutnya Line selanjutnya juga sama Const value Sebenah dengan done Nah disini kita bisa lihat ya Ada assignment Juga ada Ternary operator ya Kita bisa lihat Ternary operator itu If then else Sebenarnya Tapi dalam bentuk Question mark ya Tanda tanya Dan kolon ya Titik dua Kita bisa lihat disini Jadi kita bisa baca disini Jika done True Maka undefined Jika tidak I sebenah dengan I tambah satu Ya Karena I plus plus Oke Tapi satu hal Yang perlu diperhatikan disini ya Sama seperti yang atas Yaitu Kalau kita ketemu disini Sebuah assignment ya Maka tentu Yang kanannya dulu Yang kita selesaikan Berarti Berarti disini Kita gak bisa berpikir Ya Kita gak bisa berpikir Bahwa Javascript program Akan menyelesaikan Const value Sebenarnya done dulu Jadi Ifnya gak termasuk Const value Sama dengan Itu gak termasuk Tapi hanya termasuk done Jadi Conditionnya Ya Conditionnya Itu hanya done Gak termasuk Const value Sama dengan Done Itu gak termasuk ya Jadi hanya mulai dari done Ya kita bisa juga Misalkan kita berpikir Oh const value Sebenarnya done ya Jadi jika Const value Sebenarnya True Maka undefined Nah kan gak masuk Di akal gitu ya Undefined ini apa artinya Apakah di return Atau gimana Gitu Ya Jadi agak Agak gak masuk Di akal Jadi yang paling penting Jadi yang paling penting Adalah kita lihat Kalau misalkan ada Assignment Maka Setelah assignment ini Kita proses dulu ya Kita pikirkan dulu Bagaimana logicnya ya Dan terutama untuk Ternary ini ya Ternary Kita harus lihat ya Kita harus lihat Yang mana Yang sebelah 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 Tanda tanya ini ya Itu yang Sudah menghasilkan True Or false Jadi yang Yang bisa menghasilkan True or false Sesingkat mungkin Sesingkat mungkin Jadi dalam hal ini Cukup done aja Sudah bisa menghasilkan Conditional Yaitu True or false Jadi gak termasuk Const value Sebenarnya done Tidak termasuk Gitu ya Itu tidak termasuk Tapi kadang Kita mendapatkan Conditional Yang agak kompleks Misalkan X lebih besar Dari 18 Baru tanda tanya Nah itu X lebih besar Dari 18 Itu termasuk Termasuk Conditional Mulai dari X Jadi bukan hanya 18 yang aja Kalau misalkan Kita ketemu Contoh seperti itu Kenapa? Karena kalau 18 aja 18 kan gak mungkin Menjadi conditional Itu sudah Sudah patent Istilahnya ya Sudah pasti 18 Gitu Gak mungkin bisa berubah Nilainya ya Jadi gak mungkin bisa ada Ada conditional Di sana ya Gak mungkin bisa Menjadi true Atau false Gitu Nah itu merupakan Salah satu Salah satu Pegangan ya Salah satu pegangan Jadi yang perlu kita Yang perlu kita Analisa Yang perlu kita analisa Mulainya dari mana Gitu ya Bahwa Dia harus Berupa Conditional ya Sesingkat mungkin Itu Berupa Conditional Jadi kalau disini Kalau kita ambil Conditionalnya Cons value Semengan done Dia bisa juga Karena kan Cons value Bisa sama dengan false Bisa juga Semengan true Nah itu bisa termasuk Conditional Itu memang benar Tapi Kan gak singkat ya Yang paling singkat Itu cukup done aja Dan kebetulan Disini juga merupakan Assignment ya Jadi kita lihat Di sebelah kanan Assignment Oke Jadi kita bisa baca Disini Jadi Cons value Semengan Jika Done Maka Undefined Kalau tidak I Kalau tidak I Mengapa Dikatakan I Karena I nya I plus plus Berarti I sebenarnya I plus 1 Nah setelah itu Setelah menyelesaikan Cons value Semengan I Baru selanjutnya Baru selanjutnya Jadi bagikan Setelah Cons value Semengan Done Undefined Ini ya Ada baris selanjutnya Yang tidak terlihat Sebenarnya ya Jadi seperti Ada baris selanjutnya Yang tidak terlihat Antara cons value Dan return promise ini Yaitu I Semengan I plus 1 Ya jadi Setelah dia Di assign Value Semengan I Maka sebenarnya Ada yang tak terlihat Yaitu I Semengan I plus 1 Nah itu baru dikerjakan I Semengan I plus 1 Ya nanti kita akan Bahas lagi ya Bagaimana setelah Di eksekusi Hasilnya ya Hasil program ini Nah disini kita bisa Lihat returnnya Promise.resolve Berupa Object Yaitu Value Done Done Oke Nah disini returnnya Kita bisa lihat Ya return function Hanya Disini udah dikatakan ya Di Commentnya itu Hal ini akan Dicapai Jika konsumer Memanggil Break Ya break Atau return Ya Lebih awal Di dalam loop Jadi misalkan Di atas ini ada Break gitu ya Nah ini akan Dijalankan Return dan True Ya Nilainya Nah lalu kita bisa Lihat disini Bagaimana cara Mengeksekusinya Ya Cara Mengeksekusinya Nah disini kita bisa Lihat Ini menggunakan Teknik IIFE IFE IMEDIATE IMEDIATE Function Execution Jadi Fungsi ini Setelah Dideclare Kita bisa Lihat disini Unname function Setelah Dideclare Langsung Dieksekusi Kita bisa Lihat Dieksekusi Dengan cara Seperti ini Ya Hanya Para tesis Nah itu langsung Dieksekusi Nah kita bisa Lihat ini berupa Asing ya Asing function Ya Yang unname Asing unname function Ya Lalu Cara kerjanya Gimana ya For await Ya For await Cons num of Asing iterable Lalu dia akan Print ke layar Console.idlock 6 Ya Kita akan bahas Lebih Mendalam lagi Mengenai For await of Ini ya Tapi untuk saat ini For await of Sama Dengan for of Dia hanya Menunggu aja Dia hanya Menunggu Setiap Setiap 6 Setiap 6 Yang diambil Dari asing Iterable Ini ya Karena Cara kerja Dia itu Mengambil Sebuah Elemen Dari Ini kan Seperti Ray Dianggap Seperti Ray Asing Iterable Ini Nah dia Ambil Satu Buah Elemen Diproses Dimasukkan Kedalam 6 Nah Tapi dalam Proses itu Dalam Proses itu Dalam Proses pengambilan Satu Per satu Elemennya Dia Menunggu Ya Menunggu Karena apa Karena pasti Masih dapat Retune nya Promise Yang menunggu Untuk Di resolve Baru Dia jalankan Console.log Ditampilkan Ke layar Nah kita bisa Lihat ya Cara kerjanya Gimana ya Kita bahas Disini Jadi Ketika Pertama kali Untuk looping Yang pertama Cons 6 Asing Iterable Apa yang terjadi Dia akan jalankan Disini ya Ya itu Jadi Cons dan Sebenengan 0 Sama dengan Sebenengan Sebenengan 3 Hasilnya False Maka untuk Yang pertama Dan Sebenengan False Jadi hasilnya Cons value Sama dengan Jika False Maka Undefined Kalau tidak Maka I Ya I I Berapa I Adalah Sorry Disini Bukan jika False Jika True Karena Condition Itu yang Dicari Sebenarnya True Benar Disini Condition Memang bisa Bernilai True Atau False Dan Ini bisa Bernilai True Atau False Tapi Yang Dicari Oleh If Tanda Tanya Ini Yaitu Nilai True Itu Pasti Yang Dicari Nah Jadi Disini Cons value Sebenarnya Jika True Yang jadi masalah Sekarang Dan Ini Bukannya True Tapi False Tapi False Kalau Jika True Masuknya Undefined Tapi Jadi Masalah False Nilainya Kalau Nilainya False Maka Masuknya Else Else Jadi I Nah Jadi Disini Jika True Undefined Itu Tidak Terpenuhi Jadi Karena False Yang terpenuhi False Maka Hasilnya I Maka Cons value Sebenarnya I Nah Baru Di bawahnya Yang tidak Kelihatan Ini Dikerjakan I Sebenarnya I Pes 1 Jadi Hasilnya Itu 0 Ditambah 1 Jadi 1 I Nilai I Sekarang 1 Tapi Jangan Salah Itu nilai I Bukan nilai Value Nilai Value Sudah Keburu Design Value Sudah I Sudah Keburu Design Di atas sini Jadi Valuenya saat ini Masih bernilai 0 Jadi akibatnya Ketika masuk Ke line berikutnya Yaitu Promise.resolve Value Dan Hasilnya Yang di Resolve Masih Valuenya 0 Dan 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 False Tapi Kenapa Disini Hanya Menampilkan 0 Hasil Console.log Nam Hanya Menampilkan 0 Tapi Tidak Menampilkan Dan Yang Bernilai False Karena Disini Sudah Jelas Sudah Jelas Dikatakan Bahwa Dengan Cara For Weight Of Ini Dia Hanya Memproses Nilai Dari Value Dia Tidak Memproses Nilai Dari Done Jadi Value 0 0 Ditampilkan Disini Console.log Karena Dari Sini Cons Num Hanya Memproses Nilai Dari Value Dia Tidak Memproses Nilai Dari Done Dan Setelah Itu Dia Akan Looping Looping Lagi Disini For Weight Nya Lagi For Weight Nya Looping Lagi Sekali Balik Lagi Nah Diambil Lagi Yang kedua Diproses Lagi Jadi Akhirnya Masuk Lagi Ke Next Function Masuk Lagi Next Function Ini Lalu Apa Yang Terjadi Ya Apa Yang Terjadi Ya Karena Ketika Dia Masuk Disini Of Asing Eterable Maka Diritun Ini Berupa Next Dan Diritun Maka Dia Akan Langsung Masuk Ke Next Function Untuk Looping Keduanya Apa Yang Terjadi Itu Cons Dibandingkan Apakah Satu Sebeneran 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 Tiga Masih Juga False Ya Masih Juga Salah Maka Cons Value Sebeneran Jika True Undefined Kalau Tidak Nah Sekarang Nilainya Masih Apa False False Bukan True Maka Jadi Jatuhnya Yaitu Jika True Undefined Tapi Masalahnya Sekarang Disini False False Jatuhnya Ke Else Yaitu I I Sekarang Nilainya Satu Maka Value Sebeneran Satu Lalu Disini I Sebeneran I Tambah Satu Itu Satu Dua Ini Yang Tidak Kelihatan Di Bawah Lalu Setelah Itu Return Promise Resolve Yang Dikembalikan Yaitu Value Yaitu Nilainya Satu Nah Begitupun Juga Ketika Dia Looping Sekali Lagi Dua Yang Dilakukan Kalau Dua Yaitu Dia Akan Bandingkan Disini Tadi Nilainya Sudah Dua Apakah Sebeneran 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 Tiga Masih Juga False Masih Juga False Berarti Masuk Ke I Ditampilkan Lagi Duanya Tapi I Sekarang Nilainya Tiga Jadi Ketika Looping Lagi Sekali Lagi Dia Masuk Lagi Next Tiga Sebeneran Sebeneran Tiga True Jadi Sekarang Memenuhi syarat Kalau Dikatakan Cons Value Sebeneran Jika True Maka Undefined Bener Nggak Jika True Nah Bener True Hasilnya Undefined Jadi Sekarang Cons Value Undefined Maka Terakhir Kali Yaitu Promise To Resolve Udah Undefined Akibatnya Apa Stop For Await Off Ya Kayaknya Sudah Undefined Sudah Tidak Ada Jadi Kalau Sudah Tidak Ada Maka Nam Hasilnya Undefined Yaudah Di Stop Udah Nggak Diproses Keluar Dari For Oke Jadi Seperti itu Cara kerja Program Ini Oke Sekarang Kita lanjutkan Lagi Dengan For Weight Off Ya Nah Disini Dikatakan Bahwa For Weight Off Statement Membuat Iterating Ya Iterating Loop Ya Iterating Loop Terhadap Asing Iterable Object Ya Sebagaimana Juga Sing Iterable Ya Sebagaimana Juga Sing Iterable Berarti Mirip Dengan For Off Sebenernya Sama Ya Dia Hanya Nunggu Aja Nah Penyataan Ini Hanya Bisa Digunakan Dalam Konteks Dimana Await Bisa Digunakan Yang Mana Termasuk Di Dalam Asing Function Body Dan Di Dalam Sebuah Modul Ya Nah Disini Katakan Ketika Sebuah For Weight Of Loop Iterasi Ya Melalui Sebuah Iterable Dia Pertama Kali Akan Mendapatkan Iterable Add Asing Iterator Metode Dan Memanggilnya Yang mana Mengembalikan Sebuah Asing Iterator Jadi Disini Katakan Jika Add Asing Iterator Metode Tidak Ada Dia Kemudian Mencari Sebuah Add Iterator Metode Dia Mencari Sebuah Add Iterator Metode Yang mana Mengembalikan Sing Iterator Jadi Maksudnya Disini Kalau Add Asing Iterator Metode Ini Sebenarnya Tidak 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 Mencari Iterator Jadi Maksudnya Kalau Tidak 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 Await Tidak 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 Menggunakan Add Iterator Karena Tidak Ada Wait Jadi Masuknya Ke Sing Iterator Oke Setelah itu Sing Iterator Dikembalikan Kemudian Dibungkus Kedalam Asing Iterator Jadi Setelah Dikembalikan Berupa Sing Awalnya Dibungkus Baru Kedalam Asing Iterator Berarti Menjadi Promise Dengan Memungkus Setiap Objek Yang dikembalikan Dari Next Function Return Dan Throw Method Kedalam Resolve Dan Reject Promise Dengan Nilai Property Yang Resolve Jika Juga Berupa Promise Jika Masih Berupa Promise Loop Kemudian Secara Berulang Memanggil Final Asing Iterator Next Method Dan Menunggu Promise Yang dikembalikan Menghasilkan Menghasilkan Urutan Nilai Yang akan Design Ke Variable Nah Disini Dikatakan Jika For Wait Of Loop Keluar Lebih dahulu Misalkan Karena Pernyataan Break Ditemukan Atau Sebuah Elor Dilemparkan Maka Return Method Dari Iterator Ini Dipanggil Untuk Melakukan Tugas-tugas Click up Return Promise Ini Menunggu Sebelum Loop Keluar Dia akan Menunggu Jadi Maksudnya Promise Ini Akan Ditungguin Akan Ditungguin Seperti Di Contoh Program Sebelumnya Kita sudah Pernah Bahas Di Slide Sebelumnya Ketika Terakhir Kali Dia Melakukan Looping Hasilnya Sudah Jelas Kalau kita Sudah Tahu Sudah Jelas Bahwa Hasilnya Akan Undefined Tapi Bagi Program Meskipun Hasilnya Undefined Sebenarnya Pertama Kali Yang Dia Dapatkan Itu Promise Object Dia Dulu Dia Tidak Tahu Hasilnya Akan Undefined Atau Enggak Nah Itu Tetap Ditunggu Promise Object Tetap Ditunggu Setelah Di Resolve Dapat Undefined Dia Baru Tahu Sudah Habis Sudah Selesai Nah Baru Loopnya Keluar Loopnya Keluar Otomatis Exit Karena Apa Kayaknya Value Undefined Kalau Value Sudah Undefined Maka Otomatis Dan Menjadi True Oke Terima Kasih Sampai Ketemu Kembali Di Video Selanjutnya Selanjutnya